Tapi kan Kemudian ekonomi kita sangat bertumpu Kepada konsumsi Nah kalau sekarang yang kena Itu adalah di sini Nah sebagian besar masyarakat kita yang sektor informal Yang orang katakan, oh tenaga kerja kita Itu sebagian besar sektor informal Iya, sektor informal itu artinya apa Sektor informal ini kan ada orang Yang bekerja, jual jasa Ke orang-orang di sektor formal Untuk konsumsi orang sektor formal Jual barang konsumsi Nah begitu sekarang ini masalah Masalahnya bukan dikonglomerasi mas Masalahnya ada di masyarakatnya Yang biasa dapat Uang beredar dari konsumsi Menjadi gak ada Macet dia Karena alasan kesehatan Tadi kan Nah jadi ini masalah berbeda Nah kalau di 98 Muncul yang namanya gejolak sosial Karena soal sembako dan sebagainya Keakhirnya Menurut saya Walaupun sekarang Tipikal simptom krisisnya berbeda Tapi kalau tidak hati-hati Yang dibawa ini betul-betul Menjadi mati kutu Pendapatan Kedua juga mungkin Bansos juga ada yang Kena data Ada yang gak kena data Ini bisa menimbulkan persoalan Gejolak sosial Jadi kalau Kondisi yang sama Jadi kesamanya itu Adanya gejolak sosial Yang bisa dilahirkan Dari cara yang berbeda-beda Tadi Maksudnya ya Maksudnya ya Berbeda Oke Bahwa ini bisa menimbulkan Seperti 98 Gejolak sosial Bisa Nah makanya Kalau menurut saya Pemerintah mungkin sekarang Fokusnya bukan bagaimana Menurut saya loh ya Fokusnya bukan bagaimana Caranya kita Ngawang-ngawang Gimana bisa positif Pertumbuhan ekonominya Mungkin pemerintah lebih fokus Gimana caranya yang disini Tidak terjadi kerentanan sosial Itu dulu aja kali ya Itu dulu Kita ngomong jangan Ya orang macam-macam ya Kalau orang politik ngomong Mungkin ini saatnya juga untuk Persoalan kekuasaan ya Tapi kan kalau menurut saya Ingat 98 loh Bahwa kalau kita menempuh Kekuasaan dengan gejolak sosial Sampai sekarang Biaya pengulian visi 98 itu Masih kita tanggung Dan belum pulih Masa mau kita Entahkan Sampai jumpa